Pribadi saya, saya didatangkan dalam mimpi untuk mengunjungi makam beliau. Dalam amanah, mimpi itu hanya menyampaikan untuk menitipkan anaknya kepada orang tua. Didatangi Vanessa Angel lewat mimpi, wanita ini akui dapat amanah. Seorang wanita bernama Ira mengaku didatangi oleh Vanessa Angel melalui mimpi. Kabarnya, Ira mendapatkan amanah dari Vanessa Angel usai memimpikannya. Dirinya lantas mengunjungi makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah yang berada di Jakarta Selatan itu. Ira pun tidak datang sendiri, melainkan ditemani oleh keluarganya. Kedatangan Ira dari Bekasi itu pun sontak membuat awak media menghampirinya. Ira mengaku mendapatkan amanah agar anak Vanessa Angel, Gala, dititipkan ke orang tua mereka. Sesuatu pesan amanah bahwa untuk menitipkan anaknya yang sematawayangnya dititipkan oleh orang tua, ujar Ira dilansir dari YouTube Hits Infotainment pada tanggal 8 November 2021. Jadi sekiranya saya hanya ingin mendoakan ke tempat ini untuk lebih mempunyai ketenangan beliau, sambungnya. Dirinya merasa bahwa amanah tersebut harus segera disampaikan kepada pihak keluarga Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Di sisi lain, rupanya Ira tidak begitu mengenal Vanessa Angel. Bahkan dirinya pun sama sekali belum pernah menemuinya. Kedatangan Ira ke makam Vanessa Angel itu pun tidak muluk-muluk, dirinya hanya ingin menyampaikan amanah yang ada di dalam mimpinya sekaligus mendoakannya. Saya tidak begitu kenal ya, tapi secara pribadi saya ingin lebih tahu dan saya ingin lebih meniatkan dengan tujuan baik saya untuk mendoakan beliau, tutur Ira. Tapi secara pribadi saya didatangkan dalam mimpi untuk mengunjungi makam beliau, sambungnya. Diketahui, Ira bermimpi saat malam Jumat, tepatnya usai kejadian insiden kecelakaan maut yang menimpa Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah tersebut. Terima kasih telah menonton!